Orang itu sampai dikatakan Fix dan confirm sebagai Pecinta dunia secara sah dan menyakinkan Kewajiban dia Ketika mencari dunia itu Maka dia menggunakan Porsi yang berlebihan Sampai-sampai kewajiban-kewajiban Pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan Itu dia tidak kerjakan Dia nyari duit Tapi kewajiban pokok-pokoknya itu dia tinggalkan Ngajarin anak Anak agama tidak pernah diajarin anaknya agama Maaf ya Sampai-sampai kemudian kita dapati Ada seorang anak tidak pernah menempelkan Kelingking kakinya dengan kelingking ke bapaknya di masjid Kenapa? Bapaknya itu terus bekerja Sampai kewajiban seorang laki-laki Mendidik istrinya, mendidik anaknya Itu tidak ada, kenapa? Dari Jumat, dari Senin sampai Jumat Nyari duit, Sabtu dan Ahad Itu kemudian dia berbicara bisnis Dengan sirkelnya, Senin sampai Jumat Dia kemudian kerja lagi Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya Terus semacam itu Sampai kemudian anaknya, istrinya Sampai kewajiban kepada agama pun Dia tidak pernah tunaikan Makanya maaf Ikhwan Kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia Lo yang terjadi di Suria itu dia tidak peduli Yang terjadi di Palestine itu dia tidak peduli Dia akan berkomentar Ngurusin Palestine, Suria Ngurusin hidup saya saja masih Susah pahayah kayak gini Dan akhirnya tidak peduli tentang apapun itu Agama Allah itu apapun yang menimpa Dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya Lo sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan Nelfon bapaknya Atau kemudian sama ibunya Berbakti sama orang tuanya Semuanya menjadi terbengkalai Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu Atas nama Membela kepentingan dan alibi dia Supaya dia dibenarkan ketika mencari duit Intinya cuma disitu dua InsyaAllah Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai Ada orang tua itu tidak pernah mengajarkan Hal-hal masalah sederhana sama anak itu Ya karena sibuknya dia orang tua itu Untuk nyari duit gitu Sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu Tidak pernah dia mengerti Maaf ya dua pekan lalu mungkin Saya itu solat jumat di satu kompleks saya Ada yang solat jumat itu di kompleks saya itu Anak-anak muda Anak muda di samping saya itu Anak kelas Dua belas Berarti kelas berapa itu Tiga SMA Di samping saya solat jumat itu Main game lagi Kanan Kiri Saya itu mau ngingetin Tidak bisa lah Saya ngingetin Kalau saya ngingetin Saya batal solat jumatnya Kalau kamu mengingatkan temanmu Untuk diam ketika khotib sedang berbicara Kamu batal Saya lirik aja gitu Masih aja asyik Diamkan hanggir Masya Allah Sampai selesai Solat jumat Solatnya saya tempel Habis selesai Saya nanya Kelas berapa adik? Kelas dua belas om Kelas dua belas om Kelas dua belas om Antum juga akan dipanggil om sebentar lagi Jangan gitu sama orang tua Walat kalian ini Maka kemudian beliau itu Nah dia mengatakan kelas dua belas om Kenapa kok tadi main game gitu Tahu jawabannya apa? Daripada saya tidur? Ya juga sih sebenarnya Tapi yang menarik setelah itu saya agak ngobrol Tahu gak hukumnya solat jumat itu gak boleh gerak-gerak Enggak Pernah diberitahu bapak enggak? Bapak Itu menganggilnya apa? Bapak atau bapak? Bapak Bapak pernah ngasih tau gak? Kalau solat jumat itu bagaimana? Enggak Ya udah saya diem Setelah itu Udah ya om Dia harus pergi lagi Saya cuma membayangkan Saya kenapa saya ambil contohnya itu solat jumat Solat jumat itu termasuk salah satu ibadah Dengan fikir yang paling sederhana Kalau ada orang Anak gak bisa istri korana Masih masih maklum lah Ada anak gak ngerti bagaimana Ibadah sunah Solat curug Anak masih maklum lah Kalau solat jumat itu pertama rutin Dilakukan setiap pekan Yang kedua Ibadah yang fikirnya paling sederhana itu Solat jumat Duduk Diem Dengerin Jangan sibuk Jangan kemudian Sibuk dengan sajada Digenikan Tarik lagi Digenikan lagi Boleh lah Boleh lah Saya gak nyedirantum Tapi itu gak boleh Karena Barang siapa yang kemudian Memegang kerikir itu Batal sebenarnya Apalagi megang handphone itu gak boleh Pasang status Khusuknya solat jumat Tapi disitulah kita faham Ada yang semacam itu Ada orang yang kerja Saking sibuknya kerja itu Lu sampai Kelingkeng kakinya itu Gak pernah nempel Dengan kelingkeng kaki anaknya Anaknya bertahun-tahun hidup Gak pernah ngerti Tentang perkara-perkara agama Dan itu banyak yang kemudian Kita dapatkan Kenapa Karena pendidikan kita Jujur Mau gak mau Kita termasuk salah satu orang Yang harus berehatin Pendidikan kita itu kan Pendidikan materialistik Semuanya Dan menentukan standar Kebahagiaan itu selalu Kepada harta Makanya kemudian Yang keempat itu apa Saking sibuknya Nyari duit Kewajiban pokoknya itu Gak pernah diitunikan Pernah gak kita dapati Ada orang sudah Ngomongin proyek itu Saking ngomongin Asiknya ngomong proyek Itu bicara agama Itu bicara Palestina Dia gak peduli Ya ada Palestine gini-gini Mengkenapa Ada Palestine Sudahlah itu Urusan internal Negara mereka Tapi ketika Bicara proyek Luar biasa Semangatnya Kalau bicara Bisnis dan profit Luar biasa Tapi kalau sudah bicara Tentang agama Dia gak peduli Maka itu Fix Secara sah Dan menyakinkan Kalau ada yang semacam Itu berarti dia adalah Pecinta dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya